Intro Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Intro Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat banner atau sepanduk pesantren kilat Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini, kita akan membuat persis seperti ini Banner ini saya buat dengan ukuran 1x3 meter Ada pun gambar atau materi yang saya gunakan pada banner ini, ini hanya contoh saja Bisa teman-teman gunakan ya, seperti agenda ini, ini hanya contoh saja Dan penempatan gambar di bawah sini, ini hanya contoh saja Nah, nanti di sini juga akan kita masukkan berbagai macam efek seperti awan Terus kilawan atau efek bintang di sini Di sini, itu hanya contoh saja Dan di sini juga ada efek bintangnya Jadi terbentuknya banner ini dari kumpulan berbagai macam gambar ya Teman-teman bisa terbentuk seperti ini Dan aplikasi yang saya gunakan untuk membuat banner ini Saya masih menggunakan Corel Atau Corel X7 atau Corel 17 Sebelum membahas tutorial ini Bagi teman-teman yang belum subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis Jangan lupa klik tombol subscribe Bagi teman-teman yang belum berlangganan Dan bagi teman-teman yang sudah berlangganan Sukses selalu untuk teman-teman semua Baik, kita mulai bagaimana cara membuat banner seperti ini Baik, saya buka Corel saya Nah ini desain yang sudah saya buat dengan menggunakan Corel Kita akan membuat persis seperti ini Di sini juga ada tanggal, pelaksanaannya, ada kontak personnya Ini hanya contoh saja teman-teman Sebelum teman-teman memulai tutorial ini Untuk bahan pembuatan banner ini sudah saya siapkan Silahkan teman-teman download dan link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini Silahkan teman-teman buka dan di download Agar teman-teman dapat mengikuti tutorial yang saya sampaikan kali ini Nanti teman-teman akan mendapatkan file seperti ini Nah ini file yang akan saya bagi ke teman-teman semua Untuk awan sendiri formatnya PSD ya atau Photoshop Tapi bisa digunakan Sudah saya buatkan dengan menggunakan Photoshop Tapi bisa kita gunakan di Corel Nah untuk bintang sendiri sudah saya buatkan juga Ada 4 model atau jenis bintangnya Dan gambar-gambar pendukung lainnya sudah saya siapkan Tinggal teman-teman gunakan Baik, kita mulai bagaimana cara membuatnya Saya buka halaman 2 Pack 2 disini Langkah pertama Kita tentukan dulu jenis pewarnaan kita Disini saya menggunakan warna CMYK Kita cek disini Windows Color Palette CMYK Saya menggunakan warna CMYK Jangan lupa di centang dokumen paletnya Nanti warna yang kita gunakan akan terekam di bawah sini Nah kalau tidak tercentang nanti yang warna yang kita gunakan tidak akan tampil disini Berikutnya unitnya Unitnya saya pilih cm Saya pilih cm Kertas kita A4 Oke Parentasinya adalah landscape Ini Yang rebah Baik, kita mulai bagaimana cara membuatnya Pertama buat sebuah kotak Dengan menggunakan ini Rectangle Tool Buat sebuah kotak seperti ini Kita pastikan ukurannya Kita menggunakan skala ya Jadi kalau 300 cm Untuk 3 meternya kita buat Jadi 30 cm Kita buang 0 nya 1 Untuk 100 cm Untuk 1 meter kita buat 10 cm Saya enter Nah ini skala kita Ukuran sepanduk atau banner 1 x 3 meter Nah nanti di akhir pertemuan Akan saya jelaskan bagaimana cara Mengekspor Siap cetak Dengan ukuran sesungguhnya Udah seperti ini Nah berikutnya Kita akan buat Background Oke Pilih kotaknya Baru ke tool sini Interactive Fill Tool Pilihnya yang ini Fountain Fill Seperti ini Ini saya geser ke bawah sini Ini saya geser ke atas sini Kalau mau pas Tekan Shift ya Dia akan menempel Pada posisi yang kita inginkan Kalau kita perhatikan disini Ini warnanya Saya menggunakan Di bawah sini Warnanya hijau Di atas ini Warnanya kuning Kembali kesini Disini saya pilih warna ini Disini saya pilih warna kuning Nah seperti ini Kalau terlalu Hijau nya Oh ini hijau RGB ya Kita pilih hijau nya CMYK Yang ini Yang ini geser ke sini Nah begini Kuning nya Kita geser ke sini Nah gitu Oke Sudah seperti ini Berikutnya kita ambil gambar Ambil gambar di Corel File Import Jadi memasukkan gambar di Corel itu File Import File Import Atau Ctrl I pada keyboard Saya ambil disini Nah ini Saya ambil gambar ini Oke Saya letakkan disini Nah begini Nah berikutnya Tekan P pada keyboard P gitu ya Ini juga kita tekan P pada keyboard Kotak utamanya Nah nanti dia posisinya akan ketengah Lembar kerja Nah berikutnya kita akan Transparankan Di sisi kanan Sisi kiri Dan sisi bawah Oke Pilih Gambar ini Yang baru kita import tadi Baru aktifkan tool Transparant tool ini Gambar gelas Tumpah ini Nah dari tengah sini Geser ke sini Kalau masih Kurang pas Tekan Sip pada keyboard Nah Ini Sisi sini sudah Hilang Berikutnya Sisi sebelah kanan lagi Biar penerapan Transparant ini Sempurna Kiri dan kanan Berarti gambar ini Harus di convert dulu Menjadi Bibmap Kalau tidak di convert Menjadi Bibmap Kalau kita Transparankan Di sisi kanannya Sisi kirinya Akan kembali Normal Misalkan begini Sisi kanan Saya transparankan Tekan Sip Nah Yang ini kembali normal Oke Saya ulangin Berarti Sebelum di transparankan Sisi kanan Gambar ini Harus di convert Menjadi Bibmap Pilihnya Bibmap Convert to Bibmap CMYK Gak apa-apa Resolusi 300 Gak apa-apa Tinggal di Oke Jangan lupa di centang Transparant Background Oke Nah sudah seperti ini Baru kita transparankan Kesebelah kanannya Gini Jangan lupa tekan Sip Baru dilepas Nah ini Kanan kiri Sudah Transparan Berikutnya bagian bawah ini Kita transparankan kembali Berarti harus di convert lagi Menjadi Bibmap Pilih Bibmap Convert to Bibmap Settingannya sama Seperti ini Baru di oke Baru bagian bawah lagi Dari sini Geser ke sini Tekan Sip Lalu lepas Kalau kurang pas Masih ada Gambar di bawahnya Ini bisa digeser ke atas Begini Nah ini baru digeser ke atas Lagi Nah Geser ke bawah lagi sedikit Gini Ditgeser ke atas Sedikit Nah begini Nah ini yang kita Inginkan Berikutnya ambil gambar lagi File import Ambil gambar Islamik Gini Datangkan di sini Segini Terlalu besar Kita kecilkan sedikit Nah begini Setelah kita Ambil gambar ini Baru kita transparankan Bagian bawah Islamik ini Kita transparankan Dengan menggunakan ini Sama Transparant tool Dari sini Dari sini Geser ke bawah sini Nah Begini yang kita inginkan Kalau kurang pas Tekan Sip pada keyboard Lalu bisa digeser lagi Nah begini Sudah Baru kita ambil Awannya File import kembali Awannya kita ambil Satu dua tiga Ini dulu Import Letakkan di sini Nanti berdua kita Geser-geser Letakkan lagi di sini Letakkan lagi di sini Nah Begitu Tinggal di Besarkan Besarkan Oke Baru kita posisikan Di sini Gitu ya Tinggal diatur-atur Aja teman-teman Seberapa banyak Ini kita geser di sini Baru klik kanan Untuk menduplikat Letakkan di sini Letakkan lagi di sini Gitu Ini bisa kita geser lagi Ke sini Nah Ini kalau terlalu luas Kita geser Ke kanan Nah Gitu Ambil gambar lagi File import Awannya yang keempat Nah Misalnya ini Mau ditaruh di mana Sesuaikan aja Misalnya antar di sini Misalnya kan gitu ya Tinggal diatur-atur aja Teman-teman Taruh di sini Nah Begitu Pokoknya Awan Oke Sudah seperti ini Baru kita buat tulisan Pesantren Misalkan saya buat tulisan Pesantren Pesantren Saya beri fontnya 48 Fontnya 48 Seperti ini Baru Jenis fontnya Canela Nah begini Baru saya Meringkan Di sini 13 Kemeringannya Nah begini Saya letakkanlah di sini Oke Saya beri warna Merah Nah gitu Nah berikutnya Kasih tulisan lagi Kita buat tulisan Kilat Atau pesantren Kilat Saya beri fontnya Jenis fontnya dulu Jenis fontnya saya pilih Master Obrik Terus saya masukkan fontnya Di sini 64 Misalkan Nah begini Saya miringkan lagi 13 Kemiringannya Nah begini Saya letakkanlah di sini Oke Buat tulisan lagi Tulisan Ramadhan Tulisan Ramadhan Jenis fontnya Ini aja Kozuka Oh Pilih dulu ini Baru pilih Kozuka Nah begini Ukurannya Saya buat 15 Oke Seperti ini Saya miringkan Jadi 13 Kemiringannya Saya letakkanlah di sini Oke Baru saya buat lagi tulisan 14 40 Hijriah Fontnya Saya pilih Master Obrik Saya Buat Ukuran fontnya 16 Nah begitu Saya miringkan juga 13 Oke Saya letakkan di sini Nah Sudah jadi Tinggal kita Beri Shadow Kita beri shadow Kita duplikat Membuat shadow nya Saya Pakai duplikat saja Saya zoom di sini Ini saya Pilih tag Pesantren nya Ctrl D Pada keyboard Pada keyboard Yang paling bawah Saya kasih warna Hitam Disini Hitamnya Hitam C M 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 Oke Oke Yang ini juga Saya ctrl D Pada keyboard Yang atas Kita kasih biru C M Oke Saya letakkan Di sini Oke Begini Oke Nah Boleh biru Seperti ini Atau Diberi efek Dua warna Oke Pilih ini Interactive fill Pilih yang ini Fontaine fill Nah ini dua warna Yang paling bawah Birunya Tua Yang atas Kasih biru muda CMYK Yang ini Nah Ini dua warna Oke Sudah Yang ini kita kasih warna Orange Kita ctrl D Gitu ya Yang paling bawah Kita kasih warna Hitam Yang ini Kita geser ke sini Nah Begitu Oke Selesai Tinggal kita buat Kotak Di bawah sini Begini saja Berkotaknya Oke Baru klik kanan Convert to kurpa Pilih ini Shape tool Di blok Dua titik ini Yang bagian atas Blok begini Baru digeser begini Memiringkannya Oke Kita posisikan Kemiringannya 13 juga 13 Nah Ini kita posisikan Di sini Oke Begini Kalau terlalu Panjang ya Saya kembalikan Ctrl Z Ini saya Pendekin sedikit Oke Begini Terus dimiringkan Kembali 13 Posisikan di sini Oke Baru kita kasih Warnanya Sama seperti ini Sama seperti ini Coklat kekuning-kuningan Ada dua warna Di sini Pilihnya ini Interactive fill Pilihnya fountain Yang ini Kita kasih warna ini Warna coklat Yang ini Coklatnya Coklat Cemiga Boleh pakai coklat Ini Terlalu tua Ini Saya ulangi Buka Tahan Terlalu tua Coklatnya Ini aja Oke Nah ini Saya kasih warna coklat Yang sama Di tengah-tengah sini Kasih warna Kuning Di tengah sini Kasih warna kuning juga Kuning Ini coklatnya kurang coklat Kita kasih coklat yang ini Ini juga Kasih coklat yang Ini juga Nah begitu Dihapus garisnya Klik kanan pada tanda silang Di sini Atau Pilih Di sini juga Klik kanan Hapus garisnya Kita posisikan di bawah Pusisikan di bawah Ctrl Packdown Nah begitu Ini kita duplikat Kita duplikat Posisikan di sini Oke Pilih shape tool Blok semua seperti ini Pendekit Gini Kasih warna hitam Kita posisikan di bawah Ctrl Packdown Nah gitu Tinggal digeser lagi ke Sisi kirinya Sini Sebenarnya ini variasi aja ya teman-teman ya Variasi aja Oke begini dulu Nanti bisa kita edit lagi Ambil gambar lagi File import Ambil gambar lagi Gambar Al-Quran Letakkan di sini Oke begini Oke begini dulu Cukup Berikutnya ambil gambar lagi File import Ambil gambar Ini Dan ini Kita letakkan di sini Posisinya Oke sama di sini Oke begini Geser ke kiri sedikit Nah begitu Terus di bawah sini Diberi tulisan Mengetuk Hati Menuju Beradaban Generasi Islami Rata tengah Senter Fontnya Kita pilih Kozuka Untuk ukuran fontnya Saya pilih 16 Oke Saya pilihkan di sini Saya zoom Dengan menggunakan Shape tool Kita Nepetkan Begini Kasih warna putih Ambil maaf Kita beri kasih Kita beri warna putih Yang ini Posisinya kurang ke sini Sedikit Gak apa-apa Begini Ini juga kurang ke sini Oke Kita pilih Pilih yang Ini Tekan shift Pilih gambar yang sebelah kanan Baru tekan B pada keyboard Untuk rata Bawah Sudah seperti ini Baru kita Kasih efek bayangan Masing-masing gambar ini Pilih gambar yang Anak laki-laki Di sini Pilihnya Drop shadow Pilih Model bayangannya Seperti ini Oke Tinggal digeser ke bawah Seperti ini Oke Terus anak perempuan Kita pilih jenis bayangannya Nah Begini Digeser ke bawah Seperti ini Oke Sudah Nah berikutnya Kita ambil gambar ini Pelangi ya Pelangi Nah pelangi itu Ambil gambar ini Kembali file import File import Ambil gambar Ini Kita akan di sini Kita Ambil pelanginya saja Di sini Kita akan seleksi Objek pelanginya saja Dengan menggunakan ini Teman-teman Dengan menggunakan Pen Dengan pen Klik di sini Gitu ya Keser ke sini Bengkokin Begini Oke Biar bisa Bengkok ke sini Kita putus dulu Handlenya Tekan Alt Baru klik di sini Nah ini putus Dari sini Keser ke sini Bengkokin Posisikan yang tepat Oke Baru ke sini Bengkokin lagi Gini Oke Ini kita langsung ke sini Ini gak usah kita gunakan Langsung ke sini Bengkokin lagi Oke Tekan Alt Klik di sini Baru ke sini Dan ke sini Oke Baru di blok semua Blok semua seperti ini Dua gambar ya Ini gambar garis ini Sama gambar yang utamanya Kita blok semua seperti ini Oke Baru tekan Ini Intercept Akan tercipta objek baru Nah ini Gambar ini Delete aja Delete Ini Delete Kita posisikan Kita balik dulu Gambar ini Dengan menggunakan ini Mirror Horizontal Saya kecilkan Saya posisikan di sini Kecilkan kembali Oke Cukup seperti ini Kurang kecil Kita kecilkan lagi Oke Baru Klik kanan pada gambarnya Pilih power clip Masukkan ke dalam Kotak utamanya Nah Gambarnya udah Oke Masuk ya Teman-teman Berikutnya ambil gambar lagi File import Ambil gambar lagi Gambar Masjid ini Kita letakkan di sini Masjidnya nanti Tapi kita transparankan Kita balik Mirror Horizontal Kita balik Kita kecilkan di sini Kita geser dulu Begini Baru kita Baru kita kecilkan Gambarnya Oke Cukup seperti ini Kita geser ke atas sedikit Oke Baru kita transparankan Gambarnya Pilih yang ini Uniform Transparan Seperti ini Baru klik kanan Pilih power clip Masukkan ke dalam sini lagi Baru Gambar Masjid ini Kita taruh Posisinya di paling bawah Kita edit Dulu Gambarnya Klik kanan Edit power clip Nah yang ini Gambar Pelanginya Kita pindah ke atas Pilih pelanginya Baru klik kanan Order to front Nah seperti ini Yang kita inginkan Baru klik kanan Finish Nah seperti ini Yang kita inginkan Nah berikutnya Kita akan buat Tulisan Di atas sini Buat tulisan Tempat pelaksanaannya Islamic Center Samarinda Fontnya Size nya 10 saja Pakai nya Jenis font nya Ini Kozuka Seperti ini Berikutnya Buat tulisan lagi 17 Pelaksanaannya Ini hanya contoh saja 22 Terus di Enter Tulisan My 2019 Oh ini terpisah Terpisah aja Terpisah aja Kita buat May nya terpisah Kita buat Ini kita delete Kita buat Terpisah May nya May 2019 Dua-duanya Font nya Arial Saya block 2 Seperti ini Saya pilih Arial Terus font nya 24 Saya ball Saya tebalkan Saya posisikan Di sini Begini Terus ini Di bawah Saya posisikan Begini Ini saya kecilkan Biar sama Kanan dan kirinya Ini saya kasih warna Oren Oren Saja Seperti ini Baru Ctrl D Pada keyboard Yang paling bawah Dikasih warna hitam Dikasih warna hitam Kita posisikan Ini ke sini Ini ke sini Oke Begini cukup Nah berikutnya Buat sebuah kotak Di sini Begini Ukurannya bebas Teman-teman Begini Terus ditumpulkan Sedikit Ujung-ujungnya Dengan menggunakan Shape tool Tumpulkan begini Oke Kasih warna Merah Oke begini Hapus garisnya Klik kanan pada tanda silang Atau di sini juga bisa Pilihnya Non Berarti kasih tulisan Regis Terasi Kecilkan Letakkan di sini Kecilkan kembali Di bowl saja Kasih warna putih Buat tulisan lagi Pre Gitu ya Kita letakkan di sini Kita kecilkan Bowl Baru warna putih Kembali Oke Seperti ini yang kita inginkan Baru di bawahnya Ketulisan Buruan Daftar Oke Arial Sama Kita pilih Arial Black Nah ini Black Fontnya Saya masukkan Misalkan 17 saja Oke begini Baru kasih warna putih Baru control D pada keyboard Yang paling bawah Kita kasih warna hitam Posisikan Seperti ini Nah Seperti itu Sudah jadi Terus ini Kita buat Seperti ini Lambang Lokasi Buatnya simple Buat lingkaran Begini Tekan control Buat lingkaran Baru klik kanan Pilih convert to kurva Pilih shape tool Ini geser ke bawah Begini Oke Cukup Terlalu banyak Begini Tekan shift Ini digeser ke sini Nah udah jadi Tinggal buat Lingkaran kecil Taruh di sini Oke Baru di Blok semua Kita bolongi Blok semua Pilihnya ini Trim Ini sudah berlobang Kasih warna Merahnya Merah CMYK Merah CMYK Lepas garisnya Klik kanan pada Tanda silang Oke Ini sudah jadi Nah gitu Nah berikutnya Sebelah sini lagi Kita akan buat Untuk Kelas Jadi pesertanya itu Kelas 3 Sampai kelas 8 SD dan SMP Buat lingkaran Ini dengan Ellipse tool Tekan control Biar benar-benar bulat Seperti ini Kalau terlalu besar Kita kecilkan Nah seperti ini Kita zoom di sini Pasti warna Merah Atau merahnya Agak Gelap Merahnya merah Gini aja Nah begitu Ini garisnya Kita buat putus-putus ya Teman-teman ya Buat putus-putus Di sini Buat garis Double klik saja Double klik Oke Minis garisnya putus-putus Ukuran garisnya Satu Warna garisnya Putih Jangan lupa dicentang Scale Width object Biar nanti Kalau dibesarkan Menyesuaikan ukurannya Nah seperti ini Cukup Baru kita kasih tulisan Untuk kelas Begini Terus 3 Dan Min 8 Seketik lagi di sini SD SMP Fondnya semuanya Arial Arial Kalau yang untuk Ini Fondnya ini Untuk kelas ini Kita buat Fondnya 9 Gitu ya Letakkan di sini Kasih warna putih Yang ini Fondnya Kita buat 18 Saja Letakkan di sini Kasih warna putih Yang ini Fondnya Kita buat 9 10 10 aja Nah gini Letakkan di sini Baru Baru kasih warna putih Dibol Boleh Nah begitu Baru Diblok semua Tekan C pada keyboard Biar rata tengah Nah seperti itu Jangan lupa Dimiringkan Di sini 13 Oke Seperti ini yang kita inginkan Jangan lupa Di group Oke Selesai Baru buat tulisan Buat tulisan Saya copy aja deh Dari sini nih Saya ambil dari sini aja Saya ketikan agak panjang nih Ini Ambil ini Tekan shift Ini Saya copy Saya ratakan di sini Ini rata Rata Kanan Yang ini Yang ini Rata kanannya Disini Nah jadi Diketik Dienter Ketik lagi Dienter Ketik lagi Dienter Baru rata kanan ini Nah untuk Yang ini Membuat ini Tanda centang 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 ini Buatnya sangat mudah Ganti ke pick tool dulu Ganti ke pick tool Baru ke menu Text Pilihnya Insert character Atau Control F11 Nah disini teman-teman Pilih jenis fontnya Itu Webding Paling bawah Pilih ini Webding Nah cari di bawah sini Itu ada itu Lambang gitu Nah ini Klik tahan Geser Letakkan disini Nah seperti ini Kalau terlalu besar Dikecilkan Posisikan yang Pas gitu ya Posisikan yang pas Sudah seperti ini Control D pada keyboard Letakkan disini dulu Kalau sudah pas Baru control D lagi Control D Control D Control D Control D Baru di block semua Baru tekan C pada keyboard Untuk rata tengah Nah seperti itu Selesai ya Oke Tinggal buat Kotak disini Dengan menggunakan Rectangle tool Buat kotak Kira-kira Muat 4 gitu ya Tinggal disesuaikan Besarnya nanti Begini Ditumpulkan Oke Baru Control D pada keyboard Posisikan disini Di zoom aja Posisikan disini Kalau kurang pas Diposisikan dulu Begini Baru control D lagi Control D Control D Nah ini kan kurang pas Berarti di block semua Seperti ini Kecilkan dari sudut Nah begitu Baru tekan E pada keyboard Untuk rata Tengah tapi horizontal Nah begitu Tinggal ambil gambarnya Ambil gambar Di korel file import File import Gambar mana Ini Kita ambil Ini Ini Dan ini Nah Letakkan disini Nah letakkan disini Letakkan dulu di luarnya Disini Dan letakkan disini Nah begini kan Nah Oke Baru masukkan Pilih gambarnya Klik kanan Pilih power clip Masukkan dalam sini Dia langsung ke tengah Kalau misalkan teman-teman Masukin gambar Tapi tidak ke tengah Settingannya disini Pilih menu tool Option Pilih workspace Pilih power clip Pilih power clip Dibuat seperti di settingannya Pilih yang ini Yang atas Ini Dan ini Nah settingan seperti ini Oke ya Masukin lagi Ini klik kanan Power clip Masuk dalam sini Yang ini klik kanan Power clip Masuk dalam sini Yang ini klik kanan Power clip Masuk dalam sini Oke Selesai ya Gambar yang kita inginkan Nah berikutnya Disini ada penambahan gambar File import Ambil gambar lagi Ini Masjid ini Letakkan disini Seperti ini Oke Kalau kurang besar Kita besarkan dikit Oke Seperti ini Udah Nah berikutnya lagi Ada gambar lagi File import Kembali Gambar ini Nah ini Saya letakkan disini Di atas pelangi Nah begini Tinggal kita kasih efek Shadow Pilihnya ini Drop shadow Pilihnya yang ini Nah begini Cukup Oke Nah Setelah ini Baru kita beri efek Pencahayaan File import Ambil gambar Ini Start-start ini Nah ini Tiga ini aja Yang kita gunakan Ini Gak saya gunakan Tapi kalau teman-teman gunakan Gak apa-apa Letakkan disini aja Biar gak bingung Cahayanya seperti apa Nah gitu Nah Nah Ini kita letakkan disini Misalkan Nah Begitu ya Tinggal Kalau terlalu besar Dikecilkan Jangan sampai kelewatan Dari kotak Oke Ini misalkan Kita taruh Di sudut sini Sudut sini Sudut sini Gitu ya Nah ini Pencahayaan ini Kita taruh di Al-Quran Misalkan Letakkan di sudut sini Pencahayaan lagi Disini Letakkan disini Nah begitu Sama ini juga disini Kita letakkan Nah begitu Teman-teman ya Tinggal digunakan saja Misalkan Ini kita letakkan lagi Disini Satu Nah begitu Ada yang kurang Burung-burungnya Belum dimasukkan Itu hanya variasi Aja teman-teman File import Ambil gambar Ini Sama ini Letakkan disini Misalkan burungnya Atau disini Dia terbang Begitu ya Gak apa-apa Terus ambil Gambar lagi File import Burung ini Letakkan disini Nah gitu Misalkan disini Atau disini Sesuaikan dengan keinginan Aja teman-teman Yang kurang Nah ini kita beri Garis luar Textnya Dengan menggunakan Ini Contour Kita buat garis luar Begini Kasih warna hitam Nah begitu Oke Kalau yang ini Teman-teman bisa buat Sangat mudah Kalau yang ini Nah ini Tinggal diketik Terus dibuat lagi Ini Yang ini terpisah Teman-teman Kalau ini Saya buat garis dulu Ini terpisah Nah terpisah objeknya Dengan menggunakan Ini Elite tool Ini buat garisnya Dengan menggunakan Ini Apa namanya Prehand Nah baru buat lingkaran Ininya ditempel Kesini Nah begitu Untuk Contact personnya Gimana ada yang kurang Nah kalau yang begini Kalau yang begini Sebenarnya Buat Kotak aja Misalkan ini Saya ambil nih Atau buat kotak lagi Lupa tadi Dari awal Buat kotak begini Ya kan Di Beginikan Tumpulkan Ini taruh disini Kasih warna Kuning Misalkan Nah begitu teman-teman Kita copy lagi disini Kasih warna Merah Nah Mewarnai garis Klik kanan ya Teman-teman ya Klik kanan pada Warna Biru Nah Begitu Ini Kasih Orange Nah gitu Teman-teman Simple kan Kalau yang disini Juga diberi Nah disini juga ada Tapi warnanya Putih Nah Kasih warna putih Nah begitu Oke Nah berikutnya Cara menyimpan Siap cetak Jadi kalau dicetak Hasilnya tidak pecah Caranya adalah Pertama Blok dulu semua Desain kita Seperti ini Jangan lupa di group Group Atau ctrl G Pada keyboard Setelah di group Kita akan mengexplore Gambar ini menjadi JPG Dengan ukuran Sesungguhnya Atau ukuran siap cetak Pilih menu file Pilih export Atau ctrl E Pada keyboard Saya letakkan disini saja Nah disini Masukkan nama filenya 1x3 meter Jangan lupa ada centang Export CMYK Saya pilih resolusinya 72 aja Dengan ukuran sesungguhnya 300 Sebentar Masih diproses Nah ini ukurannya 5.16 MB Sudah cukup Nah ini hasilnya Tidak pecah ini Nah tidak pecah kan Oke Sempurna dia Nah tidak pecah Ini ukuran sesungguhnya Teman-teman ya Oke Hasilnya bagus kok Nah bagus Nah bagus Oke sip ya Baru di oke Kita lihat hasilnya Nah ini Filenya Kalau saya buka Nah ini file yang baru kita buat tadi Dan siap cetak Hasilnya seperti ini Tidak pecah Nah itulah bagaimana cara Mendesain sebuah banner Pesantren kilat Dengan menggunakan Corel Semoga tutorial ini bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa like And share nya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Atau bernanganan Dan tentunya gratis Jangan lupa Klik tombol subscribe Jumpa lagi di Video tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk Anda Jangan lupa like